Welcome back guys So hari ini gue bakal Ngajarin kalian untuk Bikin poach egg So apa sih itu poach egg Poach egg itu adalah Kita memasak telur Di dalam air yang Steimmering bukan Boiling So apa ya itu simmering Steimmering adalah ketika kalian masak airnya Dan kalian melihat Ada bubbles-bubbles kecil Bermunculan Itu yang dinamakan Steimmering Dan biasanya Suhunya sekitar 95 hingga 97 derajat Telur yang fresh ini Akan kita masak dengan Si cuka Jadi kita akan menuang cuka Kedalam air Abis itu baru kita masak telurnya Nah telurnya ini mesti fresh banget Why? Karena kalau gak fresh Biasanya putih dan kuningnya Akan terpisah bercerai So we need Very very fresh egg Period Gue akan buka telur ini Kedalam si mangkok ini Why? Karena biasanya tuh Kalian kalau langsung Taruh di dalam Dalam bowlnya Biasanya kayak Shieldnya juga kita masuk Ataupun kadang telurnya bisa busuk juga So buat make sure aja Kalau telur yang akan kita masak ini Kondisinya tuh Fine Sekarang kita akan tunggu airnya Simmering Sambil nunggu Kita akan tambahkan Cuka Dan Seberapa banyak sih Cuka yang akan ditaruh Well sampai kalian bisa mencium Uapnya Terasa asam cuka Well That's enough Tapi kalau kalian cium Oh Kayaknya masih belum Asamnya belum menusuk Sampai ke hidung Artinya cuka ini belum Cukup banyak So kita tambahin lagi Karena ini masih kurang banyak Well I think that's enough Tapi rasanya bakal asam Well tenang Karena Setelah poached eggnya ini Kita masak dengan vinegar Kita akan taruh ke dalam Air biasa Sehingga eksterior Atau bagian luar Dari si telur yang udah kita poached ini Akan balik lagi natural rasanya Karena asamnya akan terbawa Oleh si air ini yang akan kita siapkan Dan kenapa sih diaduk-aduk kayak gini Diaduk-aduk itu Biar ketika telur kita tuang Dia bakal Menjadikan semua putihnya menjadi satu Dengan putaran yang udah kita bikin tadi Cuman jangan kalian putar terlalu kencang Karena putihnya bakal nyebar juga So kita cuman kayak puterin pelan-pelan aja So Ketika kita tuang tadi Telurnya putihnya akan Termuter Menyelimuti Si bagian kuningnya Cukup 2 menit aja Gak usah lama-lama And then What you get is The sexiest Poached egg You will ever make Wiggle, 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 wiggle Tadi yang gue bilang Karena ini mengandung cuka ACIDT yang begitu tinggi So Gue bakal Taruh di air Mateng Yang tujuannya Pertama Untuk Menghentikan proses Masak Si Telurnya ini Jadi kalau kalian jualan di resto Kalian bisa bikin langsung 10 Atau 12 Yang kalian akan bisa di-heat lagi nanti Ketika ada orderan Dan juga Si air ini akan menetralkan Rasa asam dari telur Yang udah kita bikin Menggunakan cuka ini So It's gonna be natural It's gonna be looks good Voila Look at that Alright Sekarang gue akan mereview Telur yang udah kita masak So Disini pot shake-nya Udah gue bikin 4 Yang pertama disini adalah Telur yang tidak fresh Dan tidak menggunakan vinegar Sama sekali Hasilnya akan seperti ini Dan disini adalah Telur yang tidak fresh Tetapi Menggunakan Vinegar Disini ada telur yang fresh Dan Tidak menggunakan vinegar Nah yang terakhir ini adalah Telur yang fresh Dan juga Menggunakan Vinegar Dari segi shape Obviously bakal lebih appetite Daripada yang tidak menggunakan vinegar Dari segi rasa Menurut gue Rasa dari vinegarnya Udah Dinetralisir oleh si air yang Tadi udah kita rendem So guys That's it from me And please like this video If this video will be useful for you And Don't forget to subscribe Biar kalian gak ketinggalan Konten-konten berikutnya Gue Will Ghost Peace 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 Terima kasih telah menonton